Intro Seorang siswa kelas 2 SMP di Merawang Memanfaatkan peluang dengan membuat miniatur truk dari kayu Karyanya tersebut sangat diminati sehingga bisa menghasilkan keuntungan Firman Romadon remaja kelas 2 SMP awalnya memanfaatkan limbah kayu Untuk membuat miniatur truk oleng Salah seorang temannya kemudian membeli karyanya Sehingga diketahui banyak orang Dia pun tak menyangka keahliannya bisa menjadi ladang bisnis Keahlian Firman didapat secara otodidak dengan mengandalkan imajinasinya Menurut Ani sang ibu bahwa Firman anaknya membuat miniatur truk ketika pulang sekolah Usaha rumahan miniatur truk dilakoninya sejak setahun terakhir Bikin-bikin truk oleng ini iseng-iseng untuk main adiknya Lalu dibeli kawan Bikin lagi beli kawan Nah itulah dia lah Bikin terus Dari kapan? Dari udah satu tahun inilah Ini kalau bahan baku ini dari mana didapat? Dapat dari sini lah Pilih dari sini Kayu di akhirnya Harga dua ratus Sampai yang lima ke atas Tergantung permintaan Oh jadi imajinasi sendiri ya? Tuhan anu ciptaan dia sendiri Susah gak bu? Kalau kata aneh bu Kalau dia sih gak susah dia Soalnya begitu bikin dia langsung jadi Asap pulang sekolah bikin Asap pulang sekolah dia bikin Dalam waktu 10 hari Firman bisa menghasilkan 30 miniatur truk kayu Harga jual yang ditawarkan bervariasi Mulai dari 200 ribu hingga di atas 500 ribu rupiah per unitnya Maulana melaporkan dari Kabupaten Bangka Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!